Halo guys, di video kali ini gue akan share ke kalian bagaimana caranya membuat televisi kalian yang khususnya kalian model lama, kalian bisa upgrade menjadi punya kemampuan bluetooth jadi supaya televisi kalian mempunyai kemampuan bluetooth kalian sebelumnya harus mempunyai 3 alat ini guys yang pertama yaitu ini konektor, kabel RCA audio, 2 jack kalian bisa lihat ini lubangnya, nah disini kamu bisa lihat ini 2 slot dan ini kabel jack lalu disini gue menggunakan yaitu bluetooth transmitter multipoint ini mereknya yang model H366T lalu disini gue mempunyai yaitu bluetooth speaker merek LANYS S805 sekarang kita akan memasang alat-alat ini kepada televisi ya televisi kalian mempunyai lambang seperti ini ya guys, yang tulisannya audio RL lalu kita akan colokan kesini yang ini kamu hubungkan ke multipoint ini guys ini keunggulan dari bluetooth transmitter ini adalah dia bisa menghubungkan kedua device sekaligus jadi disini mempunyai kemampuan bisa sampai 5 jam bekerja disini sudah ada baterai di dalamnya namun kalau kalian mau amannya kalian bisa sambil di charge ini penggunaannya kalau untuk waktu yang lama jadi disini kabel jacknya kita akan pasang seperti ini lalu langkah selanjutnya setelah kita pasangkan seperti ini kita nyalakan ini sampai 2 detik sampai tanda birunya nyala dan blinking seperti ini kedip-kedip lalu ini juga kita nyalakan untuk kita pairing nah ini kamu bisa lihat untuk alat transmitter ini diklaim bisa sampai 10 meter kamu bisa baca disini jadi nantinya misalkan kamu taruh barang ini di bawah televisi seperti ini dan speaker kamu ini yang bluetooth ini kamu taruh sekitar 5 meter atau mungkin 6 meter ini masih terjangkau guys jadi kalau misalkan kalian punya 2 bluetooth speaker di sebelah kiri dan di sebelah kanan dan kalian taruhnya misalkan di dekat kursi kalian kalian bisa merasakan sensasi seperti di bioskop guys menglegar nanti gue akan tes juga mengenai masalah latensinya kira-kira untuk audio yang disampaikan ke bluetooth speaker ini apakah delaynya cukup parah atau bisa dibilang bagus nanti kita lihat ya guys setelah connect seperti ini jadi kamu bisa dengar ini suaranya disini guys mungkin gue agak kencengin dikit nah kamu bisa lihat ini kalau misalkan speakernya gue geser gini ini gue coba sambil menjauh nah ini kamu bisa lihat nih guys ini speaker gue kalian mendengar suara yang statis karena suaranya di speaker ini guys jadi kalau misalkan kalian bisa menggunakan dengan 2 bluetooth speaker ini suaranya akan gue kencangin maksimal kayak gini nah ini udah maksimum ini suara dari televisi disini kalau kalian gedein ini tetap masuk suaranya jadi kayak misalkan menimbulkan suara ganda jadi kontrol dari remote tv ini bisa dibilang tidak berpengaruh terhadap suara yang disini ya guys jadi nanti kalian bisa ngatur volume disini ini kalian bisa suaranya kalian kecilin suara televisinya seperti ini nah sekarang kita akan uji coba latency nya ya guys apakah delay nya cukup parah atau enggak ini terima kasih Oke guys kalian bisa dengar barusan untuk suara latensinya kalau menurut gue sih oke banget itu sangat minim sekali bahkan nyaris nggak kedengeran jadi dari suara mulut si aktor atau artis yang ada dengan suara yang keluar itu cukup bagus guys oke nah kamu kalian gimana tentang settingan ini ini Bluetooth H366T dengan kabel AUX RCA jadi 2 RCA audio ke AUX dan ini setelah lagi Bluetooth speaker jadi kalian bisa menggunakan konsep ini membuat televisi kalian menjadi makin keren guys oke jika kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like dan share dan kalian jangan lupa untuk rampain kolom komentar dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara kalian klik 2 tombol yang di bawah ini ya guys untuk subscribe Oke sampai disini aja dari gue Koyo and have fun dadah